Dan untuk mengotohi informasi selengkap yang kita bergabung dengan Giska Pasaribu langsung dari Medan, Sumatera Utara. Giska silahkan dengan laporan Anda. Ya Anissa dan pemirsa penggerebekan klinik bersalin aborsi kembali terjadi di Kota Medan. Kali ini terjadi di Jalan Binjai, kilometer 13 Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara pada hari Senin kemarin. Dan dari penggerebekan klinik bersalin ini, petugas kepolisian mengamankan ke 7 orang. Di antaranya yaitu 2 orang dokter umum, 4 orang perawat dan juga 1 orang pasien wanita yang baru saja melaksanakan praktik aborsi pada hari Senin kemarin. Dan Anissa, saat ini saya sedang berada di lokasi klinik bersalin yang bernama Budi Mulia. Di mana saat ini tampak beberapa puluhan orang warga sedang mengerumuni lokasi untuk praktik aborsi ini. Dan selain melakukan penggerebekan, pihak kepolisian, Direkturat Kriminal Umum Polda, Sumatera Utara juga melakukan penggalian subtiteng. Di mana penggalian subtiteng ini digunakan sebagai wadah untuk melakukan pembuangan janin bayi. Dan dari dalam subtiteng tersebut juga petugas kepolisian menemukan tumpukan daging yang diduga adalah janin bayi hasil aborsi. Beberapa potong sarung tangan dan juga beberapa potongan tulang yang diduga adalah bagian dari janin bayi tersebut. Terhadapun penemuan tersebut masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian di Rumah Sakit Polda, Bayangkari, Kota Medan. Dan juga beserta pasien yang diamankan pada penggerebekan hari Senin kemarin. Dan pemirsa selain dugaan daging dari yang merupakan janin bayi yang ditemukan dari subtiteng tersebut. Pihak kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti. Seperti perawatan medis, rawat inap, buku tamu, serta peralatan kesehatan lainnya. Sementara itu ketujuh orang yang diamankan pihak kepolisian pada hari Senin kemarin masih dalam status sebagai saksi dan masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut pihak Polda, Sumatera Utara. Dan di mana pemirsa klinik bersalin yang bernama Budi Mulia ini sudah berjalan selama 15 tahun. Dan sampai tadi informasi yang kami peroleh bahwa pelaku juga membuang beberapa janin bayi tersebut ke beberapa daerah yang ada di Kota Medan. Sementara itu yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda di studio Anissa.